Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para sahabatku sekalian tak terasa kisah lengkap Nabi Isa alaihi salam sudah melangkah di episode ke-6 dan mari kita ikuti kisahnya Monggo Dalam kitab Irshadul Ibad riwayat dari Al-Layth dari Imam Jarir beliau berkata ketika Nabi Isa alaihi salam sedang berkelana tiba-tiba beliau ditatangi oleh seseorang yang meminta untuk menjadi pengikutnya orang itu berkata Ya Nabi Allah izinkan aku menjadi muridmu dan mengikutimu kemanapun engkau pergi Nabi Isa alaihi salam mengizinkan orang itu mengikutinya mereka berdua berjalan hingga sampai di pinggir sungai kemudian mereka duduk dan beristirahat Nabi Isa lalu mengeluarkan tiga buah roti hasil sedekah dari para penduduk Nabi Isa memberikan satu buah roti kepada orang tersebut dan beliau mengambil satu roti untuk dimakannya sendiri roti yang tinggal satu lalu ditaruh di samping orang tersebut dan setelah makan Nabi Isa kemudian pergi menuju sungai untuk meminum air dan setelah beliau kembali ke tempatnya roti yang sisa satu tersebut raib atau hilang Nabi Isa lalu berkata kepada orang itu Apakah kamu yang memakan roti sisanya Hai pemuda Bukan ya Nabi Allah Aku tidak tahu Jawab pemuda itu Tak banyak bicara Nabi Isa lalu berjalan kembali bersama pemuda tersebut hingga sampai di sebuah padang rumput yang banyak kijangnya Nabi Isa alaihissalam kemudian memanggil dua ekor anak kijang dan setelah dua anak kijang itu mendekat kepada Nabi Isa beliau kemudian menyembelihnya lalu dibakar dan mereka berdua memakannya dan setelah kijang bakar itu tinggal tulang belulangnya Nabi Isa kemudian berkata Wahai dua anak kijang hiduplah bi'ilnillah tulang belulang anak kijang itu membentuk menjadi satu dan dengan mujizatnya dua anak kijang itu hidup lagi dan kijang itu lalu lari kepada induknya Nabi Isa lalu berkata kepada pemuda tersebut Wahai anak muda demidzat yang memperlihatkan engkau tanda-tanda kekuasaannya aku mau tanya siapakah yang memakan roti sisanya itu aku tak tahu ya Nabi Allah jawab pemuda itu tak banyak bicara lagi Nabi Isa kemudian berjalan bersama pemuda tersebut hingga sampai di pinggir sungai yang besar Nabi Isa menggandeng pemuda itu dan mengajaknya berjalan melewati sungai tanpa tenggelam atau berjalan di atas air setelah sudah sampai di seberang Nabi Isa lalu berkata demidzat yang telah memperlihatkan engkau tanda-tanda kekuasaannya aku mau tanya sekali lagi siapa yang memakan roti sisanya itu sungguh aku tak tahu ya Nabi Allah jawab pemuda itu kemudian mereka berdua berjalan lagi hingga sampai di tengah hutan dan menemukan ada tumpukan pasir Nabi Isa kemudian mengambil tumpukan pasir tersebut dan mengepal-ngepalkan dengan tangannya hingga menjadi tiga tumpukan Nabi Isa lalu berkata wahai tiga tumpukan pasir jadilah engkau emas Maka dengan mu'jizatnya itu tiga tumpukan itu menjadi emas murni 24 karat Nabi Isa lalu membagi tiga tumpukan emas tersebut dan berkata satu tumpukan ini buatku dan satunya buatmu terus sisanya buat yang memakan roti itu Sang pemuda sontak langsung berkata Ya Nabi Allah sebenarnya yang memakan sisa roti itu saya maka berarti dua tumpukan emas ini buat saya celoteh sang pemuda kamu ini benar-benar murid pendusta yang tidak menghargai aku sebagai seorang Nabi kalau begitu ambil saja semuanya tiga tumpukan emas ini tapi kau jangan mengikuti aku lagi mereka berdua akhirnya berpisah dan si pemuda itu sangat bergembira mendapatkan emas tanpa ada rasa penyesalan bahwa dia tidak diakui Nabi Isa sebagai muridnya Sang pemuda itu kemudian berjalan menyusuri hutan sambil tertawa-tawar yang karena menjadi orang kaya dadakan dan di tengah perjalanan pemuda itu dihadang oleh dua orang perampok Hai pemuda serahkan harta yang ada di kantongmu itu Sang pemuda tersebut kaget dan dengan agak takut dia menjawab daripada kita berduel lebih baik damai saja aku mempunyai tiga bongkahan emas bagaimana kalau kita bagi saja emas ini Sang perampok itu berkata baiklah kita bagi secara adil mereka kemudian membaginya dengan masing-masing mendapatkan satu bongkahan emas dan lama-kelamaan Sang pemuda dan dua perampok itu menjadi teman setelah lama mereka berada di dalam hutan dua perampok tersebut mengutus pemuda itu untuk membeli makanan buat dimakan mereka dan pemuda itu berangkat ke pasar untuk membeli makanan dua perampok tadi berunding kenapa tidak dibunuh saja pemuda itu agar emas yang dibagi menjadi lebih banyak ya benar saja kenapa tidak dibunuh teman yang satunya menjawab dan diputuskan apabila pemuda itu datang pada mereka karena memang pemuda itu disuruh membeli makanan para perampok itu langsung akan membunuhnya di sisi lain muda yang membeli makanan di pasar mempunyai rencana untuk memberikan racun di dalam makanan mereka agar perampok itu mati dan emas itu bisa menjadi miliknya lagi seutuhnya dan singkat cerita ketika pemuda itu mendatangi dua perampok tersebut dengan membawa makanan sang perampok itu langsung membunuhnya dan perampok itu menjadi gembira karena emas yang dibawa pemuda itu menjadi milik mereka berdua dan karena perampok itu lapar makanan beracun yang dibawa pemuda itu langsung dimakannya maka pada akhirnya semuanya mati sia-sia gara-gara rebutan emas dan kemudian dalam beberapa hari Nabi Isa bersama para muridnya lewat di samping tiga mayat tersebut dan beliau langsung tahu bahwa salah satu mayat itu adalah muridnya yang dia usir beliau lalu berkata kepada para muridnya beginilah keadaan dunia tinggalkan keserakahan tinggalkan kerakusan dalam mencari dunia demikianlah sekelumit kisah tentang Nabi Isa alaihi salam bersama murid yang pendusta Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh